Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks lombaka pengamangan dakwah al-bahcah Sendang Sumber Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat pagi dan apa kabar sahabat Radioku dimanapun anda berada Kami diwakan kabar sahabatku semuanya di pagi hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah sahabatku di hari hari ini kita dapat bersuah kembali ya Dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinjul islam Untuk edisi hari ini sahabatku di tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah Atau yang bertempatan dengan tanggal 17 September 2023 Maksud kami 24 September sahabatku ya Dan di program Sambut Mentari ini kita akan kembali belajar Sahabatku bersama Asatid dari lembaga pengamangan dakwah al-bahcah Cirebon Itu bersama Al-Ustadz Aziz Badli Al-Marif Dan informasi untuk sahabatku yang saat ini sudah mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioko.com atau di www.radiokoonline.com Dan Anda juga bisa menyemak langsung melalui live streaming di Facebook Radio Kucirebon sahabatku Dan Alhamdulillah sudah adil bersama kita Al-Ustadz Aziz Kita langsung sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah berkata dari Kang Irfan juga dari para pendengar ya Allah berikan kepada kami kesehatan Mudah-mudahan ini petanda Bahwa Allah memberikan panjang umur ya Dan mudah-mudahan Kang Irfan juga para pendengar radio ku diberikan panjang umur oleh Allah SWT Baik Ustaz di kesempatan sambut mentari bagi ini Ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan? InsyaAllah kita akan mengangkat sebuah tema tentang Kona'ah ya Kalau kemarin itu tentang Tama'ah Kita sekarang akan mengambil tema tentang Kona'ah Yaitu lawan daripada Tama'ah tadi Baik Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manwalah la hawla Wa la quwata ila billah Allahumma ya Rabbana Yang senantiasa kami muliakan Kami cintai Guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga Mudah-mudahan Allah berikan pada beliau Kesehatan panjang umur Dalam ketahatan pada Allah SWT Mudah-mudahan juga beliau diberikan ke istiqamahan Agar senantiasa memimbing kita semua Agar semakin dekat dengan Allah Dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan yang kami muliakan juga Para pendengar radioku Dimana saja Anda berada Terkhusus pada Kak Irfan Beserta kru radioku lainnya Mudah-mudahan Allah berikan segala kebaikan Bagi kita semua Diberikan oleh Allah Ke istiqamahan dalam kebaikan Diberikan keikhlasan oleh Allah SWT Dalam segala amal baik kita Amin ya Rabbana alamin Alhamdulillah pagi hari ini Kita masih istiqamah Mengkaji Satu Ilmu Yang dengan ilmu ini insyaallah Kita akan semakin membenah diri Memperbaiki diri kita Agar semakin baik Dengan Allah Dan semakin baik dengan manusia Insyaallah Karena yang kita bahas ini adalah Ilmu tasawuf ya Ilmu tasawuf Pembersih hati Artinya mudah-mudahan kita berharap dengan kita mempelajari ilmu tasawuf ini Kita semakin membenah diri kita Semakin menjadi insan yang baik Insan yang juga memberikan kebaikan pada orang lain Dan gak hanya baik dengan Allah Akan tapi juga berbaik dengan sama manusia Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah menjadi golongan tersebut Mudah-mudahan istiqomah insyaallah Kita pada pagi hari ini akan membahas sebuah tema tentang Qona'ah Kita sudah pernah membahas tentang sifat Toma pada pertemuan yang lalu Yang Toma itu sendiri adalah didul Qona'ah Kata daripada Qona'ah Toma itu kan pada pertemuan yang lalu sudah dibahas Toma itu artinya secara bahasa al-amal, al-roja Yaitu berangan-angan, berharap Maksudnya adalah berharap tanpa adanya sebab Artinya yang ada adalah keinginan, keinginan, keinginan Sedangkan Qona'ah disini adalah Definisinya Rodia Qona'ah itu dari Qona'ah Bilkasar Qona'ah yakna'u kunu'an Artinya adalah radia Ridho Kalau Qona'ah bilfathah Yakna'u kunu'an artinya sa'al, meminta Ada besar istilah Qona'ah itu adalah ridho bima'atallah Yaitu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Itu Qona'ah Apa yang diberikan oleh Allah, dia menerimanya Baik sedikit Apalagi banyak Suatu yang walaupun itu menjadi kurang untuknya Dia terima Ini sifat Qona'ah Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Qona'ah itu ardhidho bima'atuh nalkifayah Yaitu menerima suatu yang sesungguhnya itu tidak cukup untuknya Tapi dia terima Contohnya, misalkan dia punya pekerjaan hanya Dapat 30% dari kebutuhan hidupnya Kurang Tapi dia terima Itu Qona'ah Wa tarkut tasyawuf ilal mafkud Meninggalkan tasyawuf itu Melihat sesuatu yang mafkud Tidak ada Tidak mencari-mencari hal yang tidak ada padanya Makanya Toma itu kan kita berangan-angan Pengen sesuatu yang tidak ada pada kita Hal-hal yang tidak kita miliki Kita pengen mendapatkan itu semua Itu kan Yang sebenarnya itu bukan kebutuhan kita Nah Qona'ah itu tidak Qona'ah itu malah justru meninggalkan hal tersebut Dia tidak meraba-raba Berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang Tidak ada padanya Ada yang mendefinisikan seperti itu Dan cukup dengan apa yang ada pada dirinya Itu adalah Qona'ah Banyak sekali sebenarnya definisi yang dihadirkan oleh para ulama Yang jelas Bahwa Qona'ah itu Intinya kita menerima sesuatu Dari Allah SWT Biarpun sesuatu tersebut tidak cukup untuk kita Itu adalah Qona'ah Jadi sedikitnya saja sudah dianggap besar Karena dia menerima Apalagi dapat banyak Jadi Qona'ah itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang miskin Karena pemberian dari Allah itu kan Macem-macem Ada yang Allah kasih Secukupnya saja Ada yang Allah kasih lebih dari cukup Intinya adalah Apa ya Di hatinya itu ada ridho Nerima dengan pemberian dari Allah Itu Qona'ah Terlepas dari pemberian Allah itu jumlahnya Lebih dari cukup Atau cukup Atau lebih dari cukup Kurang dari cukup Ya itu Qona'ah Makanya Qona'ah itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis Tidak akan pernah terkuras Maksudnya apa? Orang itu akan merasa cukup Jika ada sifat Qona'ah Orang yang tidak punya sifat Qona'ah Maka dia akan rakus Tidak akan merasa cukup Selalu ada keinginan-keinginan Dan lain sebagainya Ya Makanya orang punya sifat Qona'ah itu Dia akan lapang hidupnya Akan lapang Tidak Sumpak Sempit Tidak merasa gundah Apa yang dia miliki Dia ridho Walaupun misalkan setiap hari Dia hanya Makan Lauknya hanya sekedarnya saja Tempe Dan sambal Ya Tapi merasa Dia itu seakan akan Kayak makan daging Ontah gitu Merasa luar biasa Ya karena apa? Itu berawal dari hati yang menerima Ya hati yang menerima Biarpun dia makan sederhana Atau sehari Cuma sekali saja makannya Ridho Menerima Ya tidak Ngedumel gitu kan Pada Allah Tidak Justru dia akan merasa senang Orang seperti ini Dia akan selalu melihat ke bawah Soalnya Ya kan Ah iya Alhamdulillah saya bisa makan Walaupun sehari sekali Itu loh di jalan-jalan Itu Banyak orang yang gak bisa makan Ya Yang kelaparan Gitu Orang-orang seperti ini Tidak akan melirik Pemandangan sekelilingnya Sekitarnya Wah ini punya itu Oh ini punya Oh ini punya Tidak Karena dia menerima Ya Menerima Tidak melirik pada nikmat Yang dimiliki oleh orang lain Kalau ukuran hidup kita Melihat penikmatan orang lain Tidak akan puas Ya Tidak akan puas Tidak ada tuh Ilustrasi Ilusi-ilusi Kebahagiaan Bagi orang yang Konak itu Saya pengen ini Biar Enak punya mobil Biar bisa Wah itu Ini kan ilusi-ilusi Kebahagiaan Ngelihat ada orang HPnya bagus Oh saya pengen milih ini Gitu Gak ada Sifat konak itu Sudah Justru dia yang Dianangkan sama dia itu Yang dibayangkan oleh dia itu Adalah Dirinya sendiri Kenikmatan dirinya sendiri Masya Allah Alhamdulillah Walaupun punya HP Tidulit Misalnya kan Bisa komunikasi Itu kan enak Ngobrol dengan anaknya Yang dipondok Waktunya Penelponan Itu Bisa komunikasi dengan istri Itu Kona Ini Sangat penting terlebih Kita hidup di dunia Modern Itu kan ya Dunia yang penuh Dan kompetensi Yang punya Yang banyak Sekarang itu orang Mengejar gaya hidup Karena sudah Dantara Bahayanya Zaman modern itu kan Semuanya materialis Banyak orang yang hidupnya Karena materialisme Atau hedonisme Pengennya itu enak Pengennya itu Serbah nyaman Sehingga banyak orang yang Tidak peduli antara halal dan haram Yang penting Dapat kenyamanan Enak Dapat Itu semua yang diinginkannya Baik itu definisi Daripada Kona Nanti ada perbedaan Antara Kona Dengan zuhud Kona itu kan Sebenarnya Dua Yang berdekatan Sebenarnya Kona Dengan zuhud Cuma Kona itu kan Tukol Ya Tibaron Biritun Nafas Kona itu Adalah Ridun Nafas Adanya Keriduan Dalam Hati Sedangkan zuhud Itu Mutanawili Hadhin Nafas Zuhud Itu lebih Ke Jadi Meninggalkan Hadhin Nafas Meninggalkan Hadhin Nafas Hadhin Nafas itu Adalah Kepentingan Diri Sendiri Keinginan Kecenderungan Pada dirinya sendiri Itu Hadhin Nafas Kemudian Banyak sekali Ayat-ayat Al-Quran Yang memerintahkan kita Untuk Kona Ayat-ayat Al-Quran Yang menggambarkan Kebahagiaan Bagi mereka Yang punya Sifat Kona Pertama Siapa saja yang beramal Salih Bagi Baik laki-laki Mupun perempuan Sedangkan Ia Seorang Mumin Orang yang Beriman Maka kami Akan Menghidupkannya Hayatan Taibah Kehidupan Yang baik Hayatan Taibah Di sini Ahli tafsir Menafsirkan Adalah Kona Allah akan Berikan Kehidupan Yang baik Maksudnya Kona Pada orang Tersebut Kemudian Bukanlah Kekayaan Itu Karena Banyaknya Harta Tapi Sebenarnya Kekayaan Itu Adalah Kayanya Hati Jadi Kehidupan Yang baik Itu kan Kehidupan Yang tentram Yang damai Tolak Ukur Kehidupan Yang baik Itu kan Bukan Materi Yang banyak Kaya Raya Tidak Banyak Kaya Raya Yang hidupnya Nyusep Maksudnya Adalah Merasa Gunda Banyak Masalah Selalu Pusik Selalu Dihantui Dengan Berbagai Macam Persoalan Apakah ini Dikatakan Kehidupan Yang baik Tidak Kehidupan Yang baik Itu yang Masya Allah Yang tentram Enak Adem Ya memang Kita akan mendapatkan Masalah Tapi Masalah tersebut Cepat Diselesaikan Gak ada Dikejar-kejar Dengan Tuntutan Dan sebagainya Yang bikin Sumpak Justru Dia akan menggunakan Setiap harinya Waktu-waktunya adalah Untuk memikirkan Akhirat Ini kehidupan yang baik Itu berawal dari mana Dari konah itu Sebenarnya Makanya Kata Nabi Ukuran Kaya itu Bukan kaya harta Tapi kaya hati Kaya itu kan Berarti kan Orang yang memiliki Segala-galanya Merasa Memiliki Merasa Puas Merasa puas Dengan hatinya Bukan dengan Kekayaannya Kalau hatinya Juga gak puas Itu bukan kaya Sesungguhnya Kemudian ada Ayat Ini lagi Ini ayat Al-Quran juga Jika mereka miskin Kata Allah Allah akan memberikan Kemampuan pada mereka Allah akan mengkayakan mereka Min fadlihi Dengan karunianya Wallahu wa si'un alim Allah maha Luas Pemberiannya Dan maha mengetahuinya Maksudnya Yugni himullah disini Itu adalah Allah mengkayakan Itu maksudnya Allah memberikan Sifat kona'ah padanya Sifat kona'ah Akan mengkayakan hatinya Berikan sifat kona'ah Sifat yang selalu ridho Selalu nerima Dengan apa yang dimilikinya Apa yang didapatnya Kemudian Banyak sekali Ada hadis juga Ada hadis Dari Sayyidina Jabir Al-Qona'atu An-Rasulullah S.A.W. Kala Al-Qona'atu Kanzun Layafna Bahwa kona'ah itu adalah Gudang kayaan Yang tidak akan Sirna Kanz Kemudian Beruntunglah orang yang Telah masuk Islam Orang masuk Islam Sudah beruntung ya Artinya dia selamat Dia akan masuk surga Dan akan lebih beruntung lagi Dan akan lebih beruntung lagi Jika dia Mendapatkan rezeki yang Secukupnya Beruntung Iya beruntung Karena dengan rezeki secukupnya Mungkin dia akan Selalu sadar dengan Dengan Allah Selalu dekat dengan Allah Dan yang telah Allah Berikan kona'ah padanya Orang-orang yang Diberikan kona'ah Ya Yang menerima Dengan apa yang Allah Berikan kepadanya Mereka adalah Orang-orang yang Beruntung Kata Nabi S.A.W. Makanya Sa'ad bin Abi Waqos Beliau pernah mengatakan Kepada putranya Ya bunai Wahai anakku Iza tola betal rina Nah ini Yang pengen Apa namanya Tenang hidupnya Dengar perkataan Sa'ad bin Abi Waqos Ya bunai Wahai anakku Iza tola betal rina Jika kau pengen Mencari Kekayaan Penkaya Fatlubhu Bilkona'ah Carilah kekayaan itu Dengan kona'ah Carilah kekayaan tersebut Dengan kona'ah Fa'inaha malun layan Fad Sungguhnya Kona'ah itu adalah Harta yang tidak akan Pernah habis Kona'ah Wa'iyaka Wattoma'ah Berhati-hatilah Awas Awas dengan Sifat yang satu ini Penyakit hati yang satu ini Toma' Rakus Fa'innahu Fakrun Hadir Sehukurnya Toma' itu adalah Kefakiran yang sangat nyata Ya artinya Sebenarnya telah ukur Kebahagiaan itu kan Tadi ya Bukan dengan kekayaan Dengan harta melimpah Jabatan Dengan lain sebagainya Tidak Ya Bukan Tapi ya Ada orang yang bahagia Dengan kekayaannya Ada kekayaan yang justru Menjadikan Ia Dekat dengan Allah Berarti kan Kayaan yang menjadikan Dia bahagia Gitu kan ya Ya Tapi Bukan tolak ukur Bukan tolak Tapi bisa orang Bahagia dengan 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 kekayaannya Tidak Tapi bukan tolak ukur Artinya Orang miskin juga bisa bahagia Gitu ya Orang fakir juga bisa bahagia Tapi fakir yang punya Sifat kona'ah tadi Miskin yang punya Sifat kona'ah Kona'ah tadi Itu ya Baik Itu dalil-dalilnya Sangat banyak ya Kemudian Faedahnya Faedahnya kona'ah itu Apa sih Yang itu Pertama Kona'ah itu Adalah Tanda Sempurna Keimanan Seseorang Makanya Tidak ada Seorang wali Kecuali Mereka Mempunyai Sifat kona'ah Makanya Sebagian ulama Mengatakan Bahwa termasuk Tanda kewalian itu Adalah mereka Yang punya Sifat kona'ah Ya Kona'ah Pasti itu Gak mungkin lah Orang wali punya Sifat tamah Gak mungkin Kona'ah Ini Selaras Dengan perkataan Bisul Al-Hafi Al-Qona'atu Al-Qona'atu Adalah Milkun La yaskun Ila fi Kalbi Mumin Kona'ah itu Adalah Kekuasaan Yang tidak Ditempati Kecuali Di hati Orang-orang Yang beriman Hanya Orang-orang Yang punya Keimanan Sempurna Keimanan Yang tinggi Besar Yang punya Sifat Kona'ah Kemudian Yang kedua Fedahnya Adalah Sebab Keberkahan Keberkahan Berkah Hartanya Berkah Jabatannya Berkah Semua Kenimatan Yang ada Padanya Berkah Hidupnya Akan berkah Juga Umurnya Akan berkah Juga Semuanya Hidupnya Akan berkah Orang yang Punya Sifat Kona'ah Akan berkah Kemudian Selanjutnya Akan menjauhkan Seorang Dari maksiat Juga Mohon maaf Kalau orang Tidak punya Sifat Kona'ah Maka dia Tentu Akan Punya Sifat Toma Maka ini Juga maksiat Kalau orang Sudah rakus Sudah pernah Didelaskan Akan Timbul Sifat Sifat Lainnya Penyakit Penyakit Hati Lainnya Nanti Akan Dengki Kepada Orang Lain Nikmat Yang Pada Orang Lain Cinta Dunia Karena Yang Dikejir Adalah Keinginannya Kan Gitu Makanya Kalau ada Sesuatu Yang Harus Diwaspadai Maka Kita Harus Mewaspadai Diri Kita Kalau Ada Sesuatu Yang Memang Harus Kita Waspadai Maka Waspadailah Diri Kita Kenapa Dari Diri Kita Inilah Yang Banyak Keinginan Keinginan Kalau Seandainya Kita Menuruti Keinginan Tersebut Maka Kita Terus Ada Pada Kesesatan Keinginan Ini Tidak Akan Habis Habis Keinginan Kalau Kita Tepis Dengan Kona Nanti Akan Ada Toma Kalau Sudah Toma Sudah Apapun Akan Dilakukannya Akan Ada Permusuhan Bahkan Dengan Kakaknya Sendiri Rebutan Waris Kan Gitu Jabatan Akhirnya Tarung Antara Calon Ini Dengan Calon Itu Menghalakan Segala Cara Nyuwap Dan lain Sebagainya Itu Semua Berawal Daripada Kerakusan Kemudian Menjadikan Hidup Tenang Damai Tentrami Termasuk Faedah Daripada Konah Itu Tenang Karena Dia Selalu Merasa Ridhu Apapun Yang Diterimanya Apapun Yang Dimilikinya Dia Selalu Merasa Merasa Tenang Ada Faedah Faedah Lainnya InsyaAllah Baik Terima kasih Ustaz atas Pemamparan materinya Di sesi pertama kali ini Dan sahabatku Kita akan Jedak terlebih dahulu Kemudian kita akan Kembali melanjutkan Tentunya masih bersama Al-Ustaz Atis Dalam program Sambut Mentari Untuk Anda Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pangemangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirewan Anda Mesti bersama Kami Sahabatku Dalam program Sambut Mentari Dan di Sesikani Kita langsung Lanjutkan Sambut Pembelajaran Kita bersama Al-Ustaz Atis Baik Kita lanjutkan Kembali Kita sudah Sampai Di Faedah Kona'ah Yaitu Bahwa dengan Kona'ah Kita akan Menjadikan Hidup Kita tenang Namai Tentera Adem Ayem Karena Tidak ada Tuntutan Kita merasa Selalu Rido Merasa Selalu Menerima Karena Orang Yang Terlalu Apa Namanya Orang Yang Tidak Menerima Itu Sebab Ketidak Tenangan Dalam Kehidupan Akan Menjadikan Ia selalu Merasa Apa Merasa Dihantu-hantui Dengan Keinginannya Itu kan Sebenarnya Akar Dari Kesumpekan Maka Ketika kita Selalu Merasa Rido Dengan Apa Yang kita Punyai Apa Yang kita Miliki Maka Disitulah Ketenangan Ketentraman Kedamaian Yang Yang Akan Ada Pada Kehidupan Kita Maka Inilah Yang harus Menjadi Evolusi Buat Kita Yang Menjadi Evolusi Buat Kita Jika Memang Kita Pengen Tenang Kehidupan Kita Kuncinya Sudah Ketemuan Kita Tinggal Menumbuhkan Sifat Konaan Yang Ada Pada Hati Kita Kita Semua Punya Potensi Untuk Itu Ya Setiap Orang Pasti Bisa Tinggal Kita Saja Mau Berusaha Atau Tidak Nanti Kita Akan Bahas Juga Hal-hal Yang Menyebabkan Kita Tidak Bisa Kona Itu Seperti Apakan Gitu Ya Awas Sampai Mata Kita Ini Hanya Tertuju Pada Apa Yang Ada Pada Tangan Manusia Ini Juga Termasuk Sebab Kenapa Orang Itu Akan Selalu Dihantui Dengan Keinginan Ya Kan Yang Itu Semua Sumber Daripada Ketidak Tentraman Ketenangan Kita Ya Karena Kita Melirik Apa Yang Ada Pada Orang Lain Ini Sumber Kesedihan Sebenernya Kesumpekan Seperti Yang Dikatakan Orang Yang Pandangannya Selalu Tertuju Pada Apa Yang Ada Pada Tangan Orang Lain Akan Merasakan Kesedihan Yang Berkepanjangan Itu Pasti Itu Sudah Sumpak Itu Sebenernya Dari Situ Kalau Sudah Melirik Nikmat Orang Lain Sudah Melirik Pada Apa Yang Ada Orang Lain Itu Semua Menjadikan Sebab Kesumpekan Kita Tapi Kalau Kita Menerima Korna Sudahlah Kita Bahaya Kita Nikmati Kita Nikmati Apa Yang Kita Miliki Kemudian Kita Menerima Itu Akan Tenang Kita Kalau Sudah Tahu Fungsi Manfaat Apa Yang Kita Miliki Tentu Kita Bisa Menerima Itu Terlupakan Dengan Fungsi Kegunaan Manfaat Bahkan Kita Lupa Dengan Siapa Yang Memberi Ini Sebab Kita Tidak Puas Dengan Apa Yang Kita Miliki Tidak Maksa Ridho Dengan Apa Yang Kita Miliki Maka Pertama Kita Harus Ridho Dulu Kalau Kita Seandainya Hanya Punya Sepeda Saja Tidak Punya Motor Kita Harus Tahu Gunanya Sepeda Untuk Apa Kita Beli Sepeda Ternyata Kita Keluhkan Itu Misalkan Mau Berangkat Sekolah Dia Pake Sepeda Misalkan 15 Menit Cukup Yang penting Kita Sudah Bisa Nyampe Gak usah Minta Belikan Motor Karena Gunanya Sudah Tahu Sepeda Yang Kita Inginkan Itu Biar Kita Bisa Sampai Ke Sekolah Tidak Capek Kalau Jalan Kaki Mungkin Tapi Orang Yang Kona At Walaupun Dengan Jalan Kaki Dia Malah Seneng Oh Ini Olahraga Bikin Tubuh Sehat Gitu Jadi Kita Memang Harus Berfikir Manfaatnya Apa Yang Kita Miliki Kalau Kita Hanya Memiliki Kedua Kaki Alhamdulillah Ada Orang Yang Bisa Berangkat Dengan Kedua Kakinya Punya Mobil Tapi Kedua Kakinya Dihilangkan Oleh Allah Gak Bisa Jalan Ke Sekolah Pak Pake Mobil Tapi Kakinya Gak Bisa Dicabut Kita Alhamdulillah Yang Gak Punya Mobil Gak Punya Motor Kan Gitu Kita Harus Berfikir Sebenarnya Ya Itu Kemudian Kita Juga Harus Tahu Nilainya Nilainya Apa Yang Kita Miliki Itu Semua Akan Menghantarkan Kita Pada Penerimaan Pada Apa Yang Kita Punya Kemudian Termasuk Fedah Lainya Adalah Menjaga Kemuliaan Menjaga Kemuliaan Dan Menjauhi Keinginan Orang Yang Kona A itu Adalah Mereka Yang Memiliki Harga Diri Orang Yang Punya Sifat Kona Dia Tidak Akan Rela Jika Dirinya Direndahkan Dengan Hal-hal Remeh Hal-hal Yang Receh Hal-hal Yang Hina Tidak Akan Menjual Harga Dirinya Hanya Karena Satu Ambisi Ada Orang Yang Punya Ambisi Pengen Ini Pengen Itu Rela Dirinya Direndahkan Depan Orang Kaya Masya Allah Ustadz Cium Tangan Orang Kaya Biar Dibaiki Ngemis Ngemis Atau Sebagainya Pejabat Biar Dinaikkan Tangkatnya Tamaluk Cari Muka Cari Muka Itu Gak Baik Kecuali Santri Depan Gurunya Itu Baru Cari Muka Yang Memduh Yang Terpuji Cari Muka Depan Gurunya Karena Kita Membuat Guru Senang Itu Bagian Kebaikan Karena Guru Yang Kita Yakini Mereka Orang Soleh Turun Rahmat Dari Allah S.W.T. Dalam Hatinya Dan Kita Kalau Seandainya Belum Bisa Seperti Beliau Paling Tidak Kita Sambung Dengan Mereka Mereka Sehingga Kita Dapat Curahan Rahmat Yang Allah Berikan Kepada Kepada Mereka Lain Sebagainya Orang Sifat Kona A Itu Akan Sala Menjaga Kemuliaan Afif Tidak Akan Terprosok Dirinya Pada Kehinaan Menjual Haga Dirinya Kemudian Termasuk Fahidah Lainnya Adalah Ini Termasuk Bukti Syukur Pada Allah S.W.T. Karena Apa Yang Dia Miliki Apa Yang Dia Punya Dia Akan Selalu Merasa Merasa Ini Pemberian Dari Allah Sehingga Dia Syukuri Ya Itu Kemudian Ini Sesuai Dengan Hadis Dari Abu Huraira Kalau Rasulullah S.W.T. Wari'an Takun Abadan Nas Jadilah Orang Yang Waro Maka Kau 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 Kemudian Kita Akan Lanjut Ke Pembahasan Setelahnya Hal-hal Yang Menjauhkan Seorang Dari Kona Ini Apa Pertama Kumpul Dengan Orang Yang Bergelimang Harta Kumpul Dengan Orang Yang Bergelimang Harta Pengen Kumpul Dengan Orang 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 Punya Kenapa Karena Kalau Sudah Kumpul Dengan Orang Orang Kaya Maka Kita Akan Melihat Dalam Urusan Rizki Kekayaan Adalah Nabi Dalam Urusan Rizki Kita Harus Menengok Yang Lebih Bawah Kan Gitu Ya Kalau Menengok Yang Lebih Atas Itu Kan Teman Saya Sudah Punya Apa Mobil Alphard Teman Saya Sudah Punya Ape E-Pon Maka Ini Penyebab Apa Kita Tidak Bisa Kona Itu Karena Sering Kumpul Dengan Orang Kaya Bukan Satu Larangan Bukan Bukan Hanya Saja Ini Wanti Wanti Kalau Kita Berkumpul Dengan Orang Kaya Maka Kita Harus Tata Hati Kita Kan Gitu Kita Harus Kona Dulu Apa Yang Kita Miliki Ini Justru Kita Harus Mengajak Mereka Pada Kebaikan Bukan Kita Ngemis Cari Kebaikan Dari Mereka Ini Termasuk Hal Yang Menyebabkan Kita Tidak Bisa Kona Mengajak Mereka Pada Kebaikan Bukan Kita Melihat Dari Sisi Apa Namanya Kekayaannya Jangan Kita Terus Ada Kerinduan Untuk Macak Mereka Agar Agar Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Apa Saja Yang Menjauhkan Seorang Menuruti Menuruti Mencari Dunia Secara Berlebihan Nah Ini Karena Ini Tadi Akan Timbul Tamak Orang Yang Rakus Dengan Dunia Orang Yang Cinta Dunia Ini Yang Tidak Bisa Kona Karena Selalu Ada Keinginan Keinginan Keinginannya Tidak Tepis Dia Tidak Akan Bisa Kona Karena Sudah Terikat Hatinya Dengan Dunia Maka Putus Putuskan Putuskan Kecintaan Pada Dunia Dengan Menggunakan Dunia Yang Kita Miliki Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kemudian Lupa Akhirat Selanjutnya Hal yang menjauhkan Seorang Lupa Akhirat Lupa Juga Dengan Kematian Apa Yang Kita Miliki Ini Nanti Ada Hisab Kan Gitu Kita Juga Akan Merasakan Kematian Menemui Kematian Dunia Ini Kalau Tidak Meninggalkan Kita Kita Yang Meninggalkan Dunia Kalau Orang Faham Dengan Makna Ini Dia Tidak Akan Rakus Dengan Dunia Dia Akan Merasa Ridho Apa Yang Kita Miliki Tidak Akan Bawa Dikubur Apa Yang Kita Miliki Dari Kekayaan Kayaan Jabatan Dan Sebagainya Itu Tidak Akan Bawa Kebaikan Kita Nanti Di Akhirat Kecuali Dengan Jalan Jika Ditasorufkan Digunakan Untuk Kebaikan Kemuliaan Kan Gitu Lupa Akhirat Orang Yang ingat Akhirat Untuk Dia Akan Bisa Menerima Apa Yang Mereka Miliki Kemudian Yang Terakhir Adalah Tips Agar Bisa Kona Yaitu Merasa Cukup Dengan Rizkinya Ya Merasa Cukup Dengan Rizkinya Kalau Orang Tidak Merasa Cukup Dengan Rizkinya Yaitu Tadi Dia Tidak Akan Bersyukur Dengan Apa Yang Dimiliki Tidak Merasa Menerima Dengan Apa Yang Dimilikinya Karena Dia Tidak Merasa Cukup Dengan Rizkinya Dan Tidak Terlalu Peduli Dengan Yang Akan Datang Orang Kona Itu Sudah Tidak Peduli Nanti Besok Makan Apa Nabi Itu Tidak Pernah Menyimpan Makanan Untuk Besok Untuk Dua hari Kedepan Tiga hari Kedepan Lima hari Kedepan Bahkan Makanan Yang beliau Miliki Itu Satu hari Saja Tidak Cukup Sehingga Beliau Bagi Sekarang Sudah Luar Biasa Banyak Orang Yang Merasa Dia Tidak Akan Bisa Makan Esok Hari Kan Gitu Padahal Sudah Banyak Allah Berikan Kepadanya Cuma Karena Kerakusan Tadi Seharusnya Duit Segitu Bisa Buat Tiga Hari Tapi Karena Kerakusan Tadi Pengen Beli Ini Pengen Beli Itu Akhirnya Habis Untuk Itu Semua Makanya Memruz Dalam Kitab Beliau Pernah Mengatakan Bahwa Allah Meletakkan Lima Hal Dalam Lima Hal Kemuliaan Dalam Keta Ketaatan Orang Yang Ketaatan Kemudian Keihinaan Dan Kemaksiatan Orang Maksiat Akan Hina Kekhusuan Dalam Sholat Malam Orang Pengen Sholat Malam Itu Luar Biasa Ada Sirene Kalau Malam Itu Sholat Tenang Kita Kita Lebih Bisa Kusyuk Kebijaksanaan Dalam Perut Yang Kosong Orang Yang Sering Mengkosongkan Perutnya Itu Dia Bijaksana Artinya Orang Yang Selantiasa Perutnya Kosong Itu Sebenarnya Mengkikis Hawa Nafsu Termasuk Hal-hal Yang Memperbesar Hawa Nafsu Karena Memperbesar Hawa Nafsu Itu Karena Makanan Kita Menuruti Nafsu Makan Menambah Besar Sedangkan Orang Yang Dia Mengkosongkan Perutnya Dia Semantiasa Berpikir Jernih Kemudian Kekayaan Dalam Sifat Kona Kekayaan Dalam Sifat Sifat Kona Kemudian Tips Yang Lainya Adalah Mensedekahkan Yang Ada Dan Tidak Berlebihan Dalam Membelanjakan Harta Tujuan Untuk Apa Untuk Memutus Ikatan Kita Dengan Dunia Ya Khawatir Yang Kita Miliki Ini Akan Cenderung Hati Kita Apa Terikat Dengan Itu Semuanya Apa Yang Kita Miliki Saat Ini Kita Infakat Itu Tujuannya Agar Kita Memutus Ikatan Kita Dengan Dunia Ini Kita Kembalikan Pada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yakin Dengan Rezekinya Yakin Ini Masuknya Tips Yang Pertama Cukup Dengan Rezekinya Yakin Dengan Rezekinya Kemudian Nah Ini Yang penting Lagi Adalah Kita Lihat Lihat Orang Yang Lebih Di Bawah Kita Jangan Melihat Orang Lebih Atas Dari Kita Ini Tips Juga Ini Maka Harus Sering Duduk Dengan Orang Orang Miskin Nabi Seneng Duduk Dengan Orang Orang Miskin Dengan Orang Orang Fakir Sering Nabi Kadang Ngobrol Dengan Ahlus Sufah Mereka Orang Orang Yang ada Di pinggiran Masjid Orang Yang Hanya Punya Seadanya Makan Seadanya Orang Yang Sudah Tawakal Pada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Itu Akan Membangkitkan Kesadaran Kita Bahwa Yang Kita Miliki Ternyata Lebih Baik Dari Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Sehingga Kita Akan Merasa Cukup Tapi Kalau Kita Hanya Melihat Orang Orang Di Atas Kita Tidak Akan Ada Puasnya Melihat Ada Orang Yang Rumahnya Lebih Tinggi Pengen Meninggikan Lagi Rumahnya Ada Orang Yang Punya HP Pengen Lebih Bagus Lagi Kan Gitu Maka Melihat Kebawah Dalam Urusan Rizki Berarti Kita Harus Melihat Kebawah Kemudian Ini Tips Membaca Kisah Salaf Atau Kisah Nabi Bahkan Orang Orang Yang Masya Allah Sudah Puncak Keriduan Pada Allah Padahal Hanya Memiliki Sesuatu Yang Tidak Cukup Bahkan Untuk Kehidupannya Akan Tapi Mereka Orang Yang Kuat Hubungannya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Walaupun Itu Tidak Cukup Merasa Seperti Hanya Punyai Segala Galanya Kan Gitu Sedikit Banget Tapi Merasa Punya Segala Galanya Itu Orang Yang Ridho Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Baca Kisah Kisah Banyak Sekali Yang Kita Temukan Bahkan Orang Yang Penampilannya Bagus Sekalipun Ternyata Ternyata Ada Kona'ah Dalam Natinya Kita Kisah Kisah Zinar Abidin Yang Dia Itu Babu Jubah Selalu Pakai Dengan Jubah Yang Bagus Tapi Ternyata Di Dalamnya Justru Yang Dia Kenakan Pakaian Yang Sobek Pakaian Yang Sudah Kusam Itu Untuk Hubungannya Untuk Komunikasi Dengan Dirinya Sendiri Sedangkan Komunikasi Dengan Orang Lain Ada Dengan Jubah Yang Bagus Masya Allah Kemudian Yang Terakhir Adalah Tentu Bahwa Ini Semua Datangnya Dari Allah Kita Harus Berdoa Pada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Diberi Sifat Sifat Kona'ah Jangan Mengandalkan Sebab Tapi Kita Berikan Kona'ah Dalam Hati Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Menjadi Hamba-hamba Sifat Kona' Dijauhkan Dari Tama Arkus Dengan Dunia Menjadikan Oleh Allah Subhanahu Menjadi Hamba-hamba Yang Selalu Rido Dengan Pemberian Berikan Keikhlasan Beramal Berikan Keistiqamahan Dalam Kebaikan Selusa Mengenai Orang-orang Soleh Cinta Al-Fatihah Baik Kurang lebih Yang Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Rupil Alamin Baik Terima kasih Atas ilmu Yang telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memahamnya Dengan Baik Dan Menar Serta Dapat Mengamalkannya Amin Amin Terima kasih Untuk Sahabatku Atas Kebersamanya Dan Kami Mencapkan Terima kasih Juga Kepada Radio Network Yang Sudah Menilai Acara Sambut Mentari Di Kesempatan Pagi Hari ini Ada Radio 104,8 FM Kuningan Radio 92,4 FM Manjalengka Radio 104,7 FM Batam Radio 189 AM Bogor Radio 88 FM Kubraya Pontianak Radio 89,6 FM Purbalingga Radio 87,6 FM Beraukaltim Radio 106,3 KC Gemartapura Dan Radio 93,6 Aceh Besar Terima kasih Atas kerjasamanya Dan Sahabatku Kami mohon maaf Atas segala Kekurangannya Kami juga Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang salah Atau Kata-kata Yang kurang Berkenan Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Kafartul Majlis Subhanakallah Mawabiham Dikah Asyadu Alla Ilha Ila Anta Astaghfiruka Wa Tumulai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh